Halo Sobat Mulik Halo dong Hai Kembali lagi bersama kita di Podcast Ngerumpi Kapolik Wuuuh Pakai bahasa isyarat Hai Oke, hari ini ditemenin sama aku Steffi dan Aku Rey Dan kita kedatangan tamu dari Taize Komunitas Taize Eh bener dong Eh temen-temen Maaf ya Biasanya kita sebut itu Teize Oh Teize 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 Soalnya tulisannya T-A-I-Z-E Terus ada guratan yang T-Z T-C ya om T-C Oke T-A-I-T-C I-T-C memang kedua Maksudnya yang paling gampang kita cari yang mirip aja gitu ya Oke Nah hari ini kita ada Disini ada Om Pius ya Sama ada Om Michael Untuk nemenin kita untuk ngobrolin soal Kok malah lu yang kenalin mereka? Mereka harusnya mereka kenalin sendiri Oh iya Mereka mengenalkan diri sendiri Oke om Boleh dong kenalan omnya Ayo kenalan om Dengan tim Lu kalau semangat ya lu teratanya Host baru Iya boleh perkenalan singkat boleh Gapapa Om Pius sama Om Michael Kapa sobat buliknya disini Om Halo sobat bulik Halo sobat bulik Oke Sobat bulik dan teman-teman semua Selamat pagi Mau sobat selamat pagi ya? Terserah mau pagi siang Soalnya anggap aja ini gak ketahuan kan pagi siang sore malamnya Ya kami dari komunitas TC yang ada di Dereja Katolik Santa Maria Maklata Kami disini akan coba untuk membantu Untuk sedikit memberikan gambarannya mengenai TC disini Oke wah mantap nih Nah tapi sebelum kita mulai pembicaraan dan ngobrol-ngobrol nih seputar TC Oke reingetin dulu dong untuk UMKM kita kalau mau promosi gimana Ada Kita promosiin aja Oh iya siapa tau Gua kira dapet tapi gua gak tau kan gak di briefingin kan Enggak ini Kalau siapa tau ada yang mau dan berminat untuk promosi di ngulik Itu boleh banget UMKM-UMKM kita akan promosiin disini Berapa biayanya Rey? 0 rupiah 0 rupiah alias gratis Gratis Caranya gimana Rey? Caranya cuma kontak di Di bawah deskripsi aja nanti lihat ada kontaknya di Antara Amerika atau Brenda ya? Yes ada Mereka kerja 24 jam buat kita Mantap guys Silahkan dihubungi Oke Nah sebelum kita mulai ngobrol nih Aku tanya dulu ya Omni sama Rey ya Kamu tau gak itu TC itu apa? Jujur kalau ditanyain pertama Aku gak tau sama sekali itu apa Cuma mungkin kalau dikasih tau referensinya seperti apa Mungkin aku tau Karena aku biasanya tuh tau Anggapannya kayak Oh mungkin pernah denger nih Tapi ternyata Aku gak tau namanya Mungkin aku tau nya gitu Pernah ibadah tapi gak tau namanya ya? Kalau ibadah kayak gak yakin sih Cuma maksudnya pernah denger Namanya gitu loh Oh oke Pernah denger namanya Atau pernah denger musiknya Nah itu bisa jadi Bisa jadi Nah coba kita tanya dulu nih sama Om Michael sama Om Pius TC itu tuh dari kata apa sih? Kenapa namanya TC gitu? Nama kota atau apa? Nama kota atau bahasa apa gitu? Oke Saya Maiklah Silahkan Om TC itu sebenarnya adalah Kota kecil ya Sebenarnya kita lewat-lewat dari sejarah pertama Yaitu Sebenarnya TC itu bukan kelompok yang bersifat Apa namanya? Kristiani sebenarnya ya Ibaratnya kayak kelompok gerakan atau apapun Bukan Bukan partai ya? Bukan Bahaya ini tuh ya Tapi Adalah sekelompok Para biarawan ya Dulunya waktu perang dunia kedua Itu mereka itu mendirikan Satu kelompok Mereka hidup selibat di sana Sebenarnya mereka itu Dulunya dari Pakistan Oh Tapi mereka Ingin hidup selibat di sana Dan mereka mendirikan Satu tempat di TC Kota kecil Lebih kurang itu 350 km dari kota Paris Di selatan Di Perancis berarti? Di Perancis ya Nah itu desa TC Itu di sana Nah kemudian mereka itu Berkumpul Di sana itu Dengan Dengan cara mereka Yaitu Mereka hidup selibat di sana Nah lama-lama tempat itu Mereka itu menjadi tempat terkumpul Terutama untuk para Pengungsi ya Waktu itu kan Kurang-kurangnya kedua Nah Jadi Pendirinya itu adalah Seorang Kita panggil Brother Yaitu Brother Roger Dia mengumpulkan orang-orang Untuk berkumpul di sana Meskipun Tempatnya terbatas Nah lama-lama Tempat itu Menjadi tempat Memang Tempat orang-orang Terkumpul Di sana Mereka mungkin merasa Mendapatkan sesuatu yang Tempat yang baik Mereka bisa berkumpul Mereka bisa Dan seterusnya itu Mereka akhirnya Mereka kan berdoa di sana Gitu loh Nah Ngumpulnya mereka di sana Itu pasti lewat Apa Dengan orang-orang yang berbeda Keyakinan Jadi semua kalangan Agama boleh Agama boleh Terutama Ya yang kristiani Ya Karena kristiani itu banyak Waktu itu ada dari Ortodok Dari protestan Dari Amerika Dari Ya macam-macam Apa Denominasi gereja Ya Nah mereka kumpul di sana Mereka ternyata Nyaman untuk Berkumpul Ternyata seperti rumah Ternyata seperti rumah Ternyata seperti rumah Promosi Promosi Sorry guys Akhirnya mereka terkumpul di sana Dan sampai sekarang Memang tempat itu menjadi tempat Untuk berdoa dan berkumpul Di sana Dan sana mereka pun Membuka tempat itu Untuk Denominasi gereja Ada yang berbacet-bacet ya Di sana Yang ada Mereka berkumpul di sana Untuk berdoa Itu awal Mula terbentuknya Komunitas Teise ini ya Om ya Karena memang berkumpul Selama perang dunia Dari semua kalangan Kumpul di sana ya Om Iya Mereka itu sebenarnya Berkumpul itu tadi Awalnya juga Untuk membantu ya Awalnya kan membantu Pengungsi Dari perang itu ya Kemudian Si Brother Roger Sempat kembali ke Swiss Karena Dia kan memang Asalnya dari Swiss Tapi karena perang itu Membahayakan Jadi orang tuanya Minta dia balik Terbentuklah di sana Dengan beberapa Bruder lain Untuk berkumpul Kemudian setelah perang selesai Mereka kembali lagi ke Teise Begitu Jadi Seperti itu Mereka Awal mulanya Terbentuk komunitas Teise Iya Jadi Doa Oh berarti mereka Berkumpul di sana Enggak cuma untuk mengungsi perang Tapi untuk sambil berdoa juga ya Iya Untuk membantu Orang-orang juga yang kesulitan sebenarnya gitu Oh iya 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 Jadi mereka juga hidup selibat Dengan Intinya hidup yang sederhana ya Jadi mereka juga tidak menerima sumbangan Jadi mereka Menghasilkan sendiri Mereka melalui kerja mereka ya Oh oke Hitungannya kayak donasi ya Mereka bekerja gitu Mereka membuat sesuatu gitu Oh Maka Ya seperti itu ya Dari pertamian mereka Usahakan sendiri Oh iya iya Dari susu segala macam Mereka olah sendiri Mendiri ya Oh Oh Swadaya Iya Tapi kasarnya Berarti gara-gara perang ada ini Jangan begitu Tentang kasarnya mikirnya gitu gak sih Jangan begitu Soalnya nanti gara-gara World War World War ya Oh iya Oh iya Perang dunia kedua Eh kedua Oh gitu Nah om, kalau orang mau masuk ke komunitas Taise ini Dulu itu gimana om? Nah begini Kami ini sebenarnya bukannya Kelompok yang apa Yang semacam kelompok yang gelas gitu ya Yang penjelas apa namanya Semacam kelompok yang Oh bukan ya Kayak bawa kaki dua Terus bawa lagi kakinya dua Gak Kami itu Itu yang lain re Cepatnya kan gak tahu Kami itu berdasarkan apa namanya Ingin ya Ingin berkumpul Bersekutu Karena terus terang Tese ini ada di Semua gereja ya Terutama di gereja protesta Di Amerika Di ortodok pun ada Sehingga Kami pun bisa kesana Jadi kami pun bisa kemana aja Ke tempat mereka Kalau mereka beribadah Betul Tujuannya yaitu adalah Memang berdasarkan kita kasih ya Kedamaian Dan kebersamaan Dan kami ini Ya sebenarnya Bentuknya ya Semacam Ya boleh dibilang Relawan Atau gimana ya Kayak begitu Kayak kita komunitas Jadi Saya dari ini Dari itu Gak Kami sama Dengan latar belakang Mengimani Kristus Oke Awalnya kan Emang terbentuk Untuk pengungsian Untuk membantu Nah sampai nanti akhirnya Ada tata cara ibadahnya sendiri Itu gimana sih Om Tese ini Oh Jadi nah Tata ibadahnya Dibikin secara umum ya Oh Contohnya begini Lihat ya disini kan Teman-teman Tumpah tulis Ya lihat Ada ikon Salib 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 pun dibikin Ini sebenarnya Ini salib Mencontoh berija ortodok Oh Dia bentuknya Emang pakai Iya Korpusnya Berbentuk gambar Oh Jadi gak patung Iya Jadi kita Ibaratnya Secara bersama Kita tidak harus menonjolkan Sifat asli kita Oh iya Itu kan Berarti kasih lihat ke kamera gak sih Susah Oh susah Nanti dikasih aja gambarnya Kali cuplikannya ya Mungkin dikasih di tempat Set gitu kan Set Ini kayak gini nih Nah boleh Nah Biar kelihatannya Oh iya Oke deh mantap Yang ini juga gak sih Ini nanti ya Ini belum jelas ya Icon dia Oh ikon Icon itu ada di gereja ortodok Ini gambar siapa nih? Ini gambar Yesus dan sahabatnya Oh Yesus dan sahabatnya Oh boleh Oh dikasih lihat ke sahabat ngulik Ini gambar Yesus dan sahabatnya Sebagai ikon dari PC Siapa? Ada ikon itu kan Macem-macem ya Ada ikon ini Salah satu contohnya Yesus dan sahabatnya Juga ada ikon Bunda Maria juga Terus Kemudian kita juga Ada Icon Icon Belas kasih ya Oh belas kasih Jadi disitu nanti ada gambar Yang kisah Orang Samaria yang baik hati Itu juga ada Oh oke Tapi kalau disini itu Di ikonnya digambarkan sahabat Yesus itu siapa sih Om? Sahabat Yesus ya kita semua Kita semua Oh Jadi nggak tertuju dengan satu orang santa atau santo teman-teman Tapi ini melambangkan kita semua sahabat Yesus Kalau kita semua gue punya ide Harusnya ini kasih cermin Jadi itu kita semua kali terhadapnya Bisa kan? Sembaga ngulik Logo ngulik apaan? Bisaan dia Om Bisa Sembah Oh iya kemudian saya mau tambahkan untuk di salibnya ini kan ada di sebelah sini ada Bunda Maria ya Dan Santo Yohanes Ini waktu penyalipan Yesus Betul Betul Seperti itu Apa namanya Di dalam tertulis ya Inilah ibuku Dan inilah anakmu Anakmu Atasnya itu apa ya? Atasnya itu Malaikat yang mengabarkan kebangkitan Yesus Kalau mengabarkan Pada waktu pasca ya Kayak Daniel Gabriel lagi Nggak tahu kan Gabriel kan biasanya yang kasih Kabar baik kan biasanya Ini dibentuk dibuat oleh Para Bruder di awalnya ya Oke Dengan menggabungkan dari berbagai macam agama yang berkumpul saat itu ya Katolik Ortodoks Ada yang Anglikan Ada yang Protestan juga ya Banyak banget Jadi ini semua Kristiani Yang Umat Kristiani berkumpul di sana ya Tanpa mengenal batasan Ada yang Ortodoks lah Protestan lah Nggak ada batasan ya nih teman-teman Gitu untuk komunitasnya Nah Tapi Kenapa sih Aize ini dipilih jadi tempat untuk berlindung itu? Kenapa jadi tempat yang aman untuk berkomunitas dan berdoa? Di sana Pada masa Perang Dunia ke-2 Nah waktu itu Mungkin tempatnya ya Itu tempat yang netral kali ya Jauh dari perang Di sana tempat yang baik mereka untuk ngumpul Nah itu mungkin di sana lah Mereka bisa sampai sekarang pun menjadi tempat perdamaian ya Terutama anak-anak Buddha yang sekarang banyak Kalau mereka berjiara ke sana Mereka berkumpul di sana dari berbagai negara Mereka berkumpul di sana Meskipun bahasa mereka beda-beda tapi kok bisa sama? Nah itu historinya sampai sekarang itu ada Mereka pakai bahasa isyarat Ada roh kudus Ada roh kudus Yang bisa menyatukan semua bahasa Aduh Paling gampang-gampang kayak mau makan Gitu dong Mudah cari yang gampang aja Bener Bisa lewat bahasa itu ya Sebahasa ya Gampangnya bahasa tubuh Bahasa tubuh Mungkin berumah itu bisa jelasin nih Kehidupan di sana Oh udah pernah ke sana? Oh saya belum pernah Oh siapa tau Tapi boleh dong diceritain Ya jadi kehidupan di sana kan Seperti biara pada umumnya ya Mereka ada kegiatan doa Kemudian mereka juga ada kegiatan bekerja gitu Doa itu mereka kan ada Biasa pagi, siang, malam gitu ada Miri seminari ya? Ya seperti biara Seperti di biara begitu ya kehidupannya Jadi mereka banyak doa dan Saat hening gitu ya Jadi mereka juga di sana Seperti tadi misalnya bahasanya gak mengerti Mereka bisa dengan tulisan gitu Misalkan silence Ada jam tertentunya ya? Mereka punya jam untuk ibadah Jadi mereka ada waktu untuk beribadah bersama Kemudian Ada waktu juga mereka untuk bekerja Kan tadi Sebelumnya diceritakan bahwa Mereka juga menghasilkan sesuatu kan Jadi misalkan Mereka membuat roti Atau mereka membuat souvenir Atau apa yang mereka hapisah hasilkan gitu Oke Berarti sampai sekarang di TC nya sendiri Masih ada komunitasnya? Iya masih ada Kalau gak ada ya Ini gak ada mereka datang Siapa kalau kan udah pindah gitu kan Udah gak ada lagi, udah gak perang rey Kau gimana sih? Enggak dong, kalau masih ada kan berarti Ya udah Berarti pusatnya masih di sana ya Ya Emang TC ini ada cuma untuk perang? Kan enggak? Hehehe Aduh lu semua Kan untuk buat orang yang butuh Dengan semangat cinta kasih dan kebersamaan Yang butuh apa Support mental Atau apa Kita datang Bisa juga Saat ini ada sekitar 100 bruder TC di sana ya Jadi yang dari Indonesia pun ada beberapa orang gitu ya Oke Jadi pengunjung kalau mau ke sana juga bisa ya Jadi silahkan datang gitu Nanti mengetahui kehidupan Ikut dalam ibadah, ikut dalam pekerjaan Begitu bisa Berziarah ya ke TC di Perancis Dateng kamu berziarah ke sana Tapi kalau di sini ada kenapa enggak? Ke SNI aja ya guys TC Gak sebenarnya ada gak sih semua gereja sebenarnya? Beberapa gereja ya Jadi sebelum pandemi itu kan memang banyak ya Tapi setelah pandemi kan sempat stop Nah kemudian ada beberapa yang belum aktif lagi gitu Oh oke Termasuk di SNI Tadinya kan setelah pandemi agak sepi ya gitu ya Karena mungkin orang belum terbiasa lagi Kemudian baru belakangan sudah mulai lebih ramai Tapi lucu malah pas pandemi malah ramai Oh enggak justru pandemi kan stop Oh salah dengar Kebalik kebalik Sorry guys Oke oh gitu Nah dari tadi kita udah ngomongin soal sejarahnya nih ya om ya Penasaran gak sih Re? Sebenarnya ada yang tadi nih gak tau nih Tes itu kayak apa Ibadahnya itu sendiri kayak apa sih om? Oke Ibadah Kalau untuk ibadah dia sifatnya umum ya Jadi maka itu berbagai denominasi Kristen itu bisa menerima ibadatnya gitu ya Kita memang secara Katolik kita tetap harus mengikut Ekaristi Kita tetap beribadah sesuai dengan Katolik ya kan Nah tapi di sini TC juga mengadakan doa Itu kan sebenarnya intinya doa Jadi makanya namanya Kalau di kita itu namanya kelompok doa meditatif dengan nyanyian dari TC Oh Jadi KDNTZ ya Atau kita biasa sebut DNTZ Berdoa dengan nyanyian dari TC KNTZ, DNTZ itu singkatan? Iya Doa nyanyian TC Kaknya kelompok Oh Lompok doa nyanyian TC Coba hafal tapi gak coba hafal Jadi misalkan kita bilang kita mau ber-DNTZ Artinya kita mau berdoa dengan nyanyian dari TC Oh Jadi doa dan nyanyian itu menjadi satu gitu Jadi kita berdoa sebenarnya disitu kita berkumpul untuk berdoa Dengan adanya nyanyian lagu-lagu dari TC Dan kebanyakan memang mungkin sebagian dari kita Sebenarnya sudah tahu lagu TC Karena beberapa kan suka dinyanyikan juga di Misa ya Nah cuman mungkin orang gak tahu oh itu lagu TC Gitu Jadi keinget sekolah sih Sekolah itu kan yang Katolik Sang Timur Setiap kali kalau doa tuh ada kayak lagu yang janya lagunya itu kali yang Bisa jadi Yang mellow banget Lagunya Tidak ada lagu apa Instrumen Lagunya simpel Kadang hanya dua kalimat tapi diulang-ulang Oh bless the Lord loh kan aku ingat Oh bless the Lord salah satu Oh bener berarti itu ternyata aku udah denger Tau dia tahu ternyata om Cuman gak tahu sebutannya Iya Aku waktu itu juga Aku gak tahu itu sebenarnya termasuk TC atau bukan Makanya aku bingung Bener ya Ya makanya mungkin orang udah sering denger lagunya Cuman mungkin gak tahu itu lagu dari TC Dan lagu itu juga boleh dipakai Untuk semua ibadat ya Gak khusus untuk test aja gitu Gak khusus untuk test aja gitu Gak khusus untuk ya Gak boleh Boleh dipakai Oke Dipakai buat di Remix Scope lo bisa Ini sesat ya teman-teman Jangan ditiru ya teman-teman Itu lagu TC Boleh gak kasih contoh Beberapa contoh selain Bless the Lord Ada lagu TC Apalagi sih? Nyalain lagunya kalo gak Kalo ada Dinyanyikan Dinyanyikan Kalo nyanyi sendiri kan gak Kalo contohnya tuh ada lagu apa aja Lagu-lagunya tuh banyak ya Arti dari Rusia Arti dari Jerman Dari ya berbagai Bangsa ya Bisa nyanyinya itu Dan bisa diterjemahkan ke Bahasa Indonesia ya Supaya ngerti Ya Dari Spanyol Itu banyak Bagu-lagunya itu Dan banyak Ada ratusan ya lagu-lagunya Dan mereka Alat semen musiknya juga Apa namanya Sederhana ya Alat apa Alat petik Gitar Terus Suling Pokoknya biola Dan sederhana gitu Bisa dicari di Youtube Atau di Spotify Juga ada Oke Lagunya lagu-lagu TC Lagu-lagu TC Dari macam-macam bahasa Yang paling Terus Kalau terlalu Deng-deng-deng Kamu gak bisa Gak mungkin Adram ya berarti Oh iya Mau menyambung yang tadi Ibadat ya Iya betul Jadi ibadatnya itu Kita Ada lagu pembuka gitu Kemudian ada Masmur Kemudian ada Pembacaan Kitab Suci Setelah itu ada Pengantar Lagu pengantar hening Kemudian ada waktu untuk hening Jadi memang Puncaknya adalah Di saat hening Jadi kan kita tahu ya dunia kita begitu bisik Banyak hoax di mana-mana Di sosial media Terus Belum lagi di kegiatan kita yang Sangat sibuk gitu ya Jadi kita tidak Kadang tidak punya waktu untuk Stop berhenti gitu Jadi di saat hening itulah kita Apa Menghadirkan Tuhan gitu ya Kita berdoa pada Tuhan Boleh hanya berdiam saja Sambil Sambil berdoa pun boleh Mau doa permohonan Mau Ucapan syukur gitu ya Kita Hanya kita dan Tuhan gitu ya Jadi di saat hening itu Dan di saat hening itu Itulah Puncak dari ibadat TC gitu ya Nah setelah hening itu Kemudian kita ada Doa permohonan Setelah doa permohonan Ada Ada doa Bapak kami Dan doa penutup Kemudian lagu penutup Jadi ibadatnya cukup simple gitu ya Jadi kalau bagi Sobat ngulik Dan teman-teman yang Pengen tahu gitu ya Ibadat TC itu seperti apa Silahkan Bisa bergabung gitu ya Di kamis ke-2 Di deskripsinya Jadwalnya di deskripsi ya teman-teman Ada juga ya Nggak tahu Yang penting kontak aja dulu Kontak aja dulu teman-teman Gabung mah nanti Kamis ke-2 Kamis ke-2 Kamis ke-2 Jam berapa nih Om? Jam 19.30 Jam 19.30 teman-teman Kamis ke-2 Berarti abis jumpar Minggu depannya Minggu depannya Minggu ini jumpar Minggu depan kita tese Ya Gitu Berarti mirip kayak saat ini ya Saatnya tuh ya Tapi bedanya Tese ini lebih Prosedural Ya nggak sih Kalau saatnya kayaknya lebih bebas ya Kita juga ibadat mengalir ya Kita nggak ada Instruksi Ayo mulai doa Atau Ayo kita mulai lagu ini Nggak ada Jadi mengalir aja gitu Sesuai dengan kita Ada teksnya kan Jadi tinggal mengikuti aja gitu Dan lagunya kan Sangat simpel ya Jadi mudah gitu Untuk sebentar pun Kita bisa Sudah bisa Sudah hafal gitu Semacam meditasi juga nggak sih ya? Ya makanya kan Ada istilah meditatif ya Oke betul Seperti itu Kan awal mulai tese ini Katanya nggak cuma buat umat katolik ya om Iya Misalnya nih Saya bawa temen saya Yang mungkin protestan gitu Itu berarti boleh di ajak tese Boleh Atau temen protestan Ada kegiatan juga Saya ikut juga Sebenarnya sama aja ya Kalau memang itu Ibadatnya tese Itu sama Sama ya Sama ya Kalau yang non katolik sih Kalau yang non katolik nih om Eh non kristen Non kristen sorry Kristen itu katolik kristen Nah terkadang Ada umat Suka nanya Kenapa awalnya nggak bikin tanah salib Terus habis selesainnya tanah salib Namanya rangkaian doa Nah kita ungkapin begini Ini kan sifatnya universal ya Kamu mau bikin tanah salib silahkan Mau tidak juga silahkan Karena Ini kan rangkaian doa Ya pada saat itu Kalau anda seorang katolik Ya anda lakukan Gitu lho kan Kalaupun protestan misalnya Dia ikut Dia nggak pakai Ya nggak apa-apa Itu di sana Dan di sini memang agak Tese ini bagusnya itu ya Menerima semuanya Semua agama om Semua agama kristiani lah pokoknya Karena cocoknya di kristiani Walaupun semuanya bisa Contohnya sosok Bunda Maria Iya Bagi orang protestan kan Nggak bisa mereka menerimakan Memang sebenarnya Tapi Di acara TC Ada lagu Magnificat Tentang pengagungan kepada Bunda Maria Mereka nyanyikan Nah itu lho Makanya cocok sekali Kemarin itu Gimana tuh ceritanya Di Roma Oh ada acara di Roma Baru saja kita ada acara besar Yaitu namanya Together Oh Sekalian bajunya Pantes apa Pantes bajunya Seragam Jadi Together itu sebenarnya Ide dari Bruder ya Bruder dari TC Dia menyampaikan kepada Bapak Paus Franciscus Untuk Untuk mengadakan doa bersama Ya Dan Bapak Paus menyambut Undangan ini Dan Beliau Apa Mendukung gitu ya Dan Diadakanlah doa bersama Sebagai pembuka dari sinode gereja katolik Jadi pada tanggal 30 September yang lalu Itu diadakan doa di Roma Jadi Berbagai komunitas Denominasi Kristen itu Ikut bersama Berdoa Dengan lagu-lagu TC Di lapangan Santo Petrus ya Kemudian Setelah acara hari itu Dilanjutkan dengan pembukaan sinode gereja katolik Dan Acara itu pun diadakan di berbagai belahan dunia juga Termasuk di Indonesia Dan kemarin kita diadakannya di Jakarta dan di Yogyakarta Dan Kita Boleh berbangga juga paroki kita menjadi tuan rumah kemarin itu ya Jadi Ada Dari pendeta dari GKI kemarin Juga ada Pater dari Gereja Ortodoks yang bergabung juga ada Dari Anglitan juga Iya Dari Anglitan juga ada Dan kita setelah doa kemarin itu Itu di kapel Dilanjutkan dengan penanaman pohon Ya Jadi kita Sebagai Petobatan ekologis juga Ya kita Tanam pohon juga Jadi Kita mendapat Donasi Bibit-bibit pohon Dan kita bagikan ke Berbagai gereja di Jakarta Seperti itu Banyak achievement ternyata ya Banyak achievement ternyata Banyak achievement ternyata Bibit unggul semua nih Nanti kamu bilang bibit kan Nyambungin aja Bibit unggul Bibit unggul Makanya komunitas muda Anak-anak muda Katolik Terutama Ikut Biar jadi bibit unggul juga ya Iya Kayak kita berdua Kayak kita berdua Wah Kayak kita berempat dong Masih muda Masih muda Masih muda kan ya Om ya Seluruh keren Kenapa Om Denkoh Denkoh Silahkan bergabung Terutama yang muda-muda ya Karena di TC itu di Perancis juga Yang bergabung itu datang Untuk ikut bergabung Berdoa Dan menginap di sana Itu juga anak-anak muda loh Dari seluruh dunia gitu Ternyata masih ada yang antusias Biasakan yang mulai itu Sorry ya Agak sopan ya Om ya anaknya Sorry Tengah Biasanya kan kita ngeliatnya Kok yang udah burung-burung banget Malah lebih rajin daripada kita yang muda Karena terlaku yang muda jarang Kamu juga termasuk gak? Setengah-setengah ya Sedikit-sedikit lah ya Sudah mulai harus bertobat kita ya Kemarin itu simbol Persatuan gereja itu Muncul Di Roma Waktu itu ya Karena yang hadir itu Para patriak Semuanya Pemuka-pemuka agama Kristiani Hadir di sana mereka Dan mereka Berdoa bersama Dengan berbagai bahasa Juga dari Indonesia juga ada ya Oke itu juga Doa umatnya ya kalau gak salah Nah mereka Kumpul di sana Dan itu Ekumenis banget ya Ibaratnya kita yang dulunya terpecah-pecah Dengan adanya ini Kita mungkin Menjadi satu Disini Sebagai Murid Kristus Seru Seru ya kalau itu Aduh Aduh Mungkin bisa kali ya Collab sama gereja lain yang TSE juga gitu Mungkin bikin acara Bisa Sering ya Yang kemarin itu kan juga Kita Jakarta kan Berbagai gereja di Jakarta Oh itu udah bareng-bareng Sama sekolah TSE Sudah Bareng-bareng Terutama mahasiswa-mahasiswa STT ya Sekolah Tinggi Teologi Mereka mau tuh kumpul Sekolah Tinggi Teologi Ya calon pendeta Calon pendeta Oh Saya tidak Dulunya kan mereka Kalau begitu ngomong tentang Apa Tentang teologi Satu tentang apa Kan terpisah nih Nah tapi di TSE Mereka bisa gabung Oh Simbol persatuan ya Tanpa kita melihat Simbol kita Iya Kita katolik Tiap protestan Saya akhikan Saya otot-otot juga Akuntivis gitu Nah gitu loh Iya betul-betul Betul-betul Bapak Suci melihat ini Bagus sekali Makanya dimintalah PIC-nya Waktu itu TSE ya Ya udah Jadi ini dah Jadi PIC di Roma Waktu itu Nah kami Di Negara masing-masing ini Lihat momennya itu Kita pakai lah Cara itu ya Untuk Di tempat kita Kita gak mungkin ke Roma kan Gak apa-apa Main deket Belinggis kita Iya Merasakan Roma Nah Kalau di SMI sendiri TSE-nya ini Udah mulai ada Sejak kapan? Sebenarnya dulu dari Trinitas ya Papis Wah lama banget Udah lama banget ya Sebelum ada SMI kan Trinitas duluan Jadi di Trinitas itu udah ada sebelumnya Kemudian SMI terbentuk Kemudian Disini juga udah ada gitu Cuma memang Ya itu tadi Pada waktu pandemi Sempet Stop gitu kan Segala kegiatan Jadi baru mulai aktif lagi Akhir 2002 Kemarin ya Papis ya Oh iya Baru banget Setahun Udah mau dua tahun Dua tahunan ya Dua tahunan ya Perti pandemi kan Kami coba untuk Online Tapi sulit Gitu loh Karena harus tenang Iya Karena lagu itu kan gimana ya Ya lagu kan bersama-sama Sama-sama Kalau online kan Speaker Lampok Gak gede lagi Apaan suaranya nih Belum kuotanya Iya betul Kuotanya lagi Kecuali dia download Terus didengar sendiri kan Kita play sama-sama ya guys Belum sinyalnya Belum sinyalnya Pata-pata Iya Nah kalau untuk doanya sendiri kan Doa tesnya ini terkenal dengan doa yang sederhana Terus emang tenang gitu Itu kenapa sih cara doanya bukan yang megaw gitu Kenapa dipilih yang sederhana Lalu katanya Kalau misalnya doa tesnya ini yang sering aku ikut Kalau pas tuguran ya Itu sering Redup Gitu gelap Redup gitu Iya iya om Kenapa begitu gitu Ada alasannya gak sih Gimana Biar kusut gitu Jadi Kita kan memang Intinya Untuk mencari ketenangan ya Doa itu kan kita butuh Apa Suasana yang tenang gitu ya Jadi Disitulah Dibangun Suasana itu Dengan Dengan Cahaya yang Lebih minim gitu ya Kemudian Dengan Kita Biasanya kita dekor gitu ya Dengan lilin-lilin seperti ini Ya jadi Untuk Mengantar kita Ke Keheningan itu Gitu Jadi juga dibantu Dengan nyanyian itu Ya kan Yang diulang-ulang itu Bisa membawa Kita ke Suasana doa yang Lebih dalam gitu Kan tujuannya memang Doa ya Pake lilin aromatik Ya ya Boleh gak sih Boleh Boleh aja Boleh ya Biasa juga ada lilin yang Kecil-kecil itu kan Oh iya sih Cuma Ada beberapa Digabung juga yang Elektrik gitu ya Jadi itu tujuannya untuk Membangun Suasana doa Menuju keheningan Gitu ya Dan bahkan kalau Lagu-lagunya itu kan Sederhana ya Kita ulang-ulang gitu ya Itu kalau Kalau kita benar-benar Menghayati dan Fokus pada doa itu Kadang orang bisa nangis Ya bener Karena kita merasakan Kehadiran Tuhan Gitu ya Jadi Disitulah Suasana yang Ingin dibangun gitu ya Mungkin kalau yang Udah gedenya Mungkin mikirnya Ketenangan terus Dapat pilihan sendiri Tapi kalau dulu kan Kalau retret anak-anak kan Ingat Papa mamamu Sudah melahirkan kamu Uuuu bunda Kaya gitu nangis kan Korban retret Saya juga Cuma kalau tadi Ternyata bisa nangis sendiri Kan berarti Butuh-butuh Ketenangan sebenarnya Kita semua gitu loh Jadi Ada bagusnya juga sih Bener-bener Jadi kita lebih fokus Ke doa itu Jadi Kita juga Gak terganggu Dengan sekitar Jadi kita Fokus dengan Tuhan Kalau mau ikut TC Di SMI Itu dateng aja Di jadwalnya Atau harus Open registrasi Jadi TC itu bebas ya Jadi siapapun mau ikut Silahkan Jadi kita juga tidak ada Keterikatan Misalkan Oh minggu depan kamu dateng Atau enggak Absen Atau enggak ada Jadi Kalau Anda ingin datang Dan ada waktu Silahkan Anda rindu Untuk berdoa bersama Silahkan Hadir Jadi kita juga tidak ada Keterikatan Misalnya lagi sibuk Enggak bisa Ya enggak apa-apa Di kesempatan berikutnya Bisa Lebih bebas ya Ya Nah Ray gimana Kamu udah mulai terbuka Hatinya tergerak Ya emang terbuka aja sih Lu mau gue gimana Terbuka Buka Lu udah mulai Lu udah mulai lebih Tau ya Setelah PC Ada bagusan juga sih Ternyata selamanya aku tahu Ternyata kita selama ini tahu Tapi kita enggak pernah ikut Karena kita enggak tahu Nah Terutama mungkin lagu-lagunya Ya betul Kalau nanti ikut Oh ternyata ini tuh Sering denger misalnya Seperti itu Mungkin suka Ada grup yang Rohani juga kan Share-share apa nih Apa ada apa Apa nih Oh ya cuma kasih tahu tulisan Biasalah Injil gitu Oke Selesai lewat doang Kalau begitu Nah Enggak kerasa kita Dari tadi udah ngobrol panjang lebar Temen-temen Sobat ngulik SMI Enggak SMI doang sih Temen-sobat ngulik Semuanya Siapapun yang nonton Siapapun yang nonton Yang mungkin tertarik Boleh banget Untuk datang dan ikut TC Terutama yang di SMI ya Yang di SMI Tiap Kamis Minggu kedua Minggu kedua Jam-jam setengah delapan Malam Boleh datang Dan coba dulu Untuk merasakan keheningan Dari bisingnya dunia ya om ya Iya Supaya doanya juga Lebih dalam Gitu Orang healing ke luar negeri Kita healing sama Tuhan aja ya Kita healing sama Tuhan Wih gila Mantep banget hari ini Enggak tahu kenapa ya Mendapat pencerahan roh kudus Pagi ini akhirnya Gua hari ini matelat ke bablas mikirnya begini Gak tahu kenapa ya Nah Ray Sebelum kita tutup nih Kamu ada pesan-pesan Untuk Ikut TC ya guys Pesannya itu aja Iya ikut TC Kalau mau kontek tinggal ke deskripsi aja Sama Ingat Kalau misalnya mau ikut Emang itu berdasarkan kemauan sendiri Jangan merasa terpaksa Jangan merasa terpaksa Jangan merasa terpaksa Yang penting panggilan dari Tuhan Dan isi hati kalian aja Oh iya guys Jangan lupa apa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Comment Subscribe Nyalain loncengnya Ting-ting-ting-ting Ya biar bisa tahu ada episode selanjutnya guys Betul Nah Bazaar Oh bazaar ya Oh ya bazaar ya Bazaar Iya Oh iya Ada bazaar lagi tau kan Bazaar SMI Kepang bazaar Desember Bazaar UMKM SMI Nanti 9 sampai 10 Desember Nah teman-teman ulik Jangan lupa untuk datang Karena pastinya akan banyak pilihan Makanan yang enak-enak Dan udah dikurasi sama tim Setelah itu buat teman-teman UMKM Aku ingetin lagi Kalau orangnya lupa Aku akan ingetin Iya iya Gue lupa Kalau misalnya Mau promosi nih Di ngulik boleh banget Tinggal hubungi Nomor di bawah Di bawah ini Ada komite sama Brenda Atau Instagram kita Atau Instagram kita boleh Kita aktif Betul Jadi kita bisa promosiin di sini Dan nggak dibungut biaya apapun Jangan ke gereja SMI Nggak tahu siapa yang megang Nggak aktif Parah banget nih Tapi masalahnya ada yang pernah Nge-chat Tapi nggak dijawab Kita ping siapa yang megang Oke Nah Terima kasih banyak ya Om udah menyempatkan waktu Untuk hadir Terima kasih Kokoh dong Kokoh ya Seumuran Seumuran Kalau muda kita Oke Kita boleh dada dulu ke teman-teman Nge-link semua Sampai jumpa di episode selanjutnya Tadah 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 Tadah